hai hai assalamualaikum kali ini aku mau bikin buket mini yang super gembul cuman pakai setengah selo aja tanpa len tembak juga tanpa pakai busa styrofoam ya langsung aja ini aku pakai kardus bekas yang ukurannya sekitar 10 kali 35 cm langsung gulung-gulung seperti ini tanpa dikasih styrofoam jadi ini tuh versi low budget banget ya oke lanjut aku mau bikin pola hati nanti untuk membentuk kecapnya yang kukur dulu kira-kira setengahnya nah seperti ini lalu rekatkan dengan selotip serapi mungkin ya jadi semuanya dikasih selotip jadi ini tuh bisa untuk kado di hari guru hari ibu hari kartini atau untuk acara-acara yang berhubungan dengan ibu atau wali kelas atau perempuan lainnya kalau udah jadi seperti ini aku beri tusuk sate di bagian belakang aku juga pakai sedikit hiasan jadi ini tuh tulisannya Happy Mother's Day lanjut aku mau nge-mix dulu ini jadi bunga aku tancapin aja kayak gini ya lanjut aku tancapin juga kecapnya beri sedikit tangkai ini juga murah banget kalau beri satu ikat itu jadi aku cuma ambil satu lembar aja satu daun lalu ini hiasannya juga aku tancapin gini aja emang agak susah ya kalau nggak pakai stereofoam tapi bisa kok ini bener-bener ekonomis lanjut pakai in kertas tisu biar manis biar tambah jadi kuncinya ini juga ya kalau mau bikin begat gebul harus pakai kertas tisu jadi ini tuh aku cuma mau pakai setengah lembar selonya aja setengah lembar selo ini aku potong jadi dua bagian setelah jadi dua bagian yang satu aku potong lagi jadi tiga setelah itu yang tiga potong ini kita satukan lalu bagi lagi menjadi dua bagian jadi total ada enam bagian yang sama besar nah kertas yang ini juga aku ambil tepi-tepinya aja seperti potongan yang tadi besarnya jadi dua sisi aku ambil semuanya ya jadi seperti ini pola potongnya untuk kalian yang mau cobain buat bekas seperti aku pertama ambil bagiannya ini untuk yang tengahnya rekatin pakai selotip lanjut aku ambil yang paling sisi bawah ini ya bentuk seperti ini dan taruh sebelah sini nah ini kuncinya kalau mau bikin buket gembul harus dicubit dikit sebelah sini kalau mau gembul lagi bisa lebih lagi ya cubitnya sampai belakang gitu yang sebelahnya lagi aku ambil bentuk seperti tadi dan taruh sebelah sini jangan lupa cupit lagi biar menggembul sempurna ya setelah itu aku ambil yang ini aku bentuk S nah lalu taruh sebelah sini jangan lupa cubit-cubit lagi dan rapikan selamat menikmati selamat menikmati dan kertas ini aku juga bentuk huruf S tapi kebalik aku taruh sebelah sini cubit-cubit dan aku rapiin lagi lalu pakai potongan yang ini aku bentuk melingkar seperti ini setengahnya aja lalu aku taruh sebelah sini cubit lagi biar bisa melingkar sempurna dan menggembul dengan baik lanjut bikin sebelahnya sama aku buat lingkaran setengah seperti ini dua kali ya langsung taruh sebelah sini nah kan sebelum dicubit dia nggak mau mekar ya setelah dicubit dia bisa bikin kuncian untuk tetap menggembul gitu ya lanjut ke potongan kecil yang terakhir ini aku taruh belakang supaya lebih rapi ya karena ini kertasnya transparan jadi aku mau tutup dulu bagian bawahnya buket ini dengan kertas sisa ya ini bisa pakai kertas apa aja bagus kalau warnanya matching sama yang atas kalau nggak pun mungkin nggak apa-apa ya kalau biasanya aku nggak tutup karena pakai kertas yang met yang ini aku pakai kertasnya sedikit transparan jadi aku mau tutup aja dulu ini kertas sisa kertas potongan terakhir yang besar ini aku buat untuk roknya ya jadi aku bikin dipitan-dipitan seperti ini ini nggak perlu juga ditekan terlalu kencang untuk apa biar dia bisa mengembang ya jadi roknya biar apa ya mekar-mekar gitu jadi lucu sisi belakang aku juga kasih solatif ya tekan sedikit biar dia mengunci tapi jangan terlalu ditekan ya takutnya apa nanti nggak bisa ngembang gitu nah tinggal pakai inroknya udah jadi tinggal finishing ya jadi terakhir tuh memang kasih pita nah pitanya aku pakai biru-biru seperti bunganya biar tambah cantik bye 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 aku buang ujungnya menyirong nah seperti ini tadaaaah ini ya buket gembul cantik cuma dari setengah selo aja tanpa lem tembak juga tanpa steroform atau busa gampang banget kan terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen ya terima kasih wassalamualaikum